Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Insight Jamber Hubungan jam, menit, dan detik Oke sekarang Kita sudah pada halaman 122 Untuk pembahasan yang lain Bisa dilihat di playlist ini Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi di bawah Oke Kita akan bahas Hubungan jam, menit, dan detik Mengenal jam Ini dibaca Dibaca pukul 12 Tepat, karena Baik jarum panjang maupun pendek Menuju 12 Ya, tepat disini ya Jadi 12.00 Ini menunjukkan jamnya Ini menunjukkan detik Eh, detik, menit Ini menunjukkan menit Misalnya disini ada Angka lagi Disini baru menunjukkan detik Oke Jam, menit, detik Jarum panjang Menuju tepat Angka 12 Jarum pendek Menuju tepat Angka 8 Ya Kalau kedua-duanya tepat Nah ini pukul 8 8 Tepat Ya Ditulis 8 0 0 Ya 8 Lebih 0 menit pas Seperti ya Kemudian jarum panjang menuju Tepat angka 6 Loh, kalau ini lebih Setiap Satu angka Disini adalah 5 menit Kalau jarum panjang Ya, jarum panjang 5 menit Untuk jarum panjang Karena disini menunjuk Disini 5 menit 5 menit 5 menit 5 menit 5 menit 5 menitnya ada 6 Maka disini sampai 30 menit 30 Kalau 6 Ya Jarum panjang menunjuk Tepat angka 6 Ya Jarum pendek Di antara 10 dan 11 Ya Berarti di tengah-tengahnya Pas Ya Menunjuk daerah sini Ya Berarti ini jam 10 Lebih 30 Jadi 10 Lebih 30 menit Jadi Jarum panjang Untuk jam Untuk jam Jarum Eh Kebalik Pendek untuk jam Panjang Untuk menit Nanti ada Satu lagi Jarum Ya Warnanya merah Biasanya Nah Itu untuk detik Tek 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 Oke Nah Sekarang Satu jam 60 menit Satu menit 60 detik Jadi Satu jam Itu 60 Kali 60 Ya Satu jam Sama dengan 60 menit Kali 60 detik Sama dengan 3600 detik Oke Nah Sekarang pelatihan 5 2 jam Berapa menit Berarti 2 kali 60 Sama dengan 120 Ini kok Enggak enak ini Apa tempatnya Terlalu sempit Jadi Ini saya Kasih lebar sedikit ya Nah Gak jauh gini Nulisnya Biar enak Ya lebih enak lagi Kalau ini Saya perbesar dikit ya Ini Didekatkan sini Ya Diedit dikit Biar Lebih nyaman Mengerjakannya Lah Besar ya Oke Kalau gini enak 2 jam 2 kali 60 menit Ya Sama dengan 120 menit 120 4 jam Jadikan menit Berarti 4 kali 60 Menjadi 4 kali 6 24 24 Kasih 0 Di sini 240 menit 6 jam Berapa menit Ya 6 kali 60 6 kali 6 36 Tambah 0 360 180 menit Jadi jam Ya 180 Dibagi 60 Dicoret Nolnya 18 Bagi 6 Adalah 3 3 jam Ya 300 menit Berapa jam Ya berarti 300 Jadikan jam 1 jam 60 menit Bagi 60 Nolnya Saya coret 30 Bagi 6 Sama dengan 5 5 jam 7 menit Berapa detik Berarti Ini 7 Kali 60 1 menit 60 detik 7 kali 6 42 42 Tambah 0 420 5 menit Berapa detik Berarti tinggal 5 kali 60 Sama dengan 5 kali 6 30 Tambah 0 300 detik 240 detik Berapa menit Nah ini 240 1 menit Adalah 60 detik Dicoret Nolnya 24 Bagi 6 Adalah 4 Oke Jadi 4 menit 360 detik Berapa menit Ya berarti 360 Dibagi 60 Nolnya Dicoret 36 Bagi 6 Adalah 6 6 menit 2 jam Berapa detik Berarti 2 kali Wah Jam ke detik 3600 Ya 2 kali 0 Adalah 0 2 kali 0 Adalah 0 2 kali 6 Adalah 12 Tulis 2 Nyimpan 1 2 kali 3 Adalah 6 Tambah 1 7 72 7200 7200 detik Lanjut Pelatihan 6 2 jam 2 jam Tambah 27 Menit Nah disini 2 jam 27 menit Ini biar Enak Dibesarkan Dikit ya Ini aja Dikorbankan Nah Oke Lebih enak Tempatnya 2 jam 27 menit Berapa menit Ya berarti 2 jam Ini adalah 2 kali 60 2 kali 60 Kemudian ditambah 27 2 kali 60 Adalah 2 kali 6 12 120 Berarti ya Jadi 2 kali 6 Dikalikan 12 Terhadap 0 Tambahkan disini Tambah 27 Ya 7 tambah 0 Adalah 7 2 tambah 2 Adalah 4 Terus ini 1 1 47 3 jam Tambah 43 Menit Ya berarti Jadikan menit ya Jamnya ini Berarti 3 Dikali 60 Ditambah 43 Berarti 3 kali 60 3 kali 6 18 120 Berarti 180 Tambah 43 3 tambah 0 Adalah 3 4 tambah 8 Ini adalah 2 Nyimpan 1 1 tambah 1 2 Nah 2 2 3 2 jam Tambah 5 menit Berada berapa detik Nah 2 jam Ini adalah 2 Jadikan detik Kali 3600 Ditambah 5 Jadikan detik Berarti 5 kali 60 Sama dengan Ini adalah Tadi sudah kita hitung ya 7200 Ya Dikalikan 5 kali 60 Adalah 300 Nah Sama dengan 7500 Ya 7500 4 jam Tambah 3 menit Jadikan detik Berarti 4 Dikali Jam Jadikan detik Adalah 3600 Ya Ditambah 3 menit Jadikan detik 3 dikali 60 Kalau dikalikan 27200 Kalau dikalikan 4 Ya kalikan lagi ya Atau gini aja Di sini 0 0 Ya 0 0 4 dikalikan 6 Adalah 24 Tulis 4 Nyimpan 2 Ya 4 kali 3 12 12 Tambah 2 14 14 Ditambah 3 kali 60 180 Ya Kemudian 0 Tambah 0 Adalah 0 8 Tambah 0 Adalah 8 Ya 1 Tambah 4 Adalah 5 Di sini 4 Terus di sini 1 Ya Jadi 1 4 5 80 Oke Kemudian 2 jam Jadikan detik Berarti 2 kali 3600 Ditambah 95 menit Berarti 95 Ya Dikalikan Menit Ini adalah 60 Ya Dikalikan 60 Mana kalinya Ya 95 menit Jadikan detik Kalikan 60 Sama dengan 2 kali 3600 Adalah 7200 Sama dengan Ini ya 7200 Ditambah 95 Kali 6 6 kali 5 Adalah 30 Tulis 0 0 nya disimpan dulu ya 6 kali 5 30 Tulis 0 Nyimpan 3 6 kali 9 Adalah 54 54 Ditambah 3 57 Ya 57 Ya 54 Terus kemudian Ada 0 nya simpanan Ditulis 0 Jadi sekali lagi 0 nya ini Belum ditulis dulu Belum ditulis dulu ya 6 kali 5 Adalah 30 Tulis 0 Nyimpan 3 Ya Kemudian 6 kali 9 54 54 tambah 3 Ada 57 Terus disini ada 0 nya Tulis 0 disini Ya Kemudian Disini Ditambahkan 0 0 Ya 2 tambah 7 Adalah 9 7 tambah 5 Adalah 12 Ya Berarti 12.900 12.900 Sekarang dikurangkan 3 jam Adalah 3 Dikali Jadikan detik 3.600 Ya Dikurang 105 Ya Sama dengan 3 kali 3.600 Tadi sudah ya Oh belum Ya 3 kali 6 dulu 18 8 Nyimpan 1 3 kali 3 9 Tambah 1 Adalah 10 Tadi ada 0 nya 2 Belum diperhitungkan Tulis 0 nya disini Dikurangi 105 Oke Kalau ini kita hitung saja disini Ya ada ruang kosong Ya 1 0 800 Dikurangi 105 Ya Disini 0 dikurangi 5 Tidak bisa Pinjam Ini jadi 10 Disini jadi 9 Terus disini jadi 7 Karena dipinjam Kalau 0 Pinjam berpanyak Depannya lagi ya 10 dikurangi 5 Adalah 5 9 dikurangi 0 Adalah 9 7 dikurangi 1 Adalah 6 Disini 0 1 turun 10.695 1 0 695 Oke Kemudian kita lanjutkan 5 jam Jadikan menit Ya 5 kali 60 5 kali 60 Ditambah 7 Dikurangi 79 Dikurangi 79 Min 79 Sama dengan 5 kali 60 Adalah 300 Dikurangi 79 300 300 Kurangi 79 Ya 0 dikurangi 9 Tidak bisa Pinjam Jadi 10 Karena pinjam 0 0 nya jadi 9 Terus ini pinjam Depannya lagi Jadi 2 10 kurangi 9 1 9 kurangi 7 2 2 nya turun 2 2 1 2 2 1 Oke 6 menit Dikurangi 35 Detik 6 menit Adalah 6 Dikali 60 Dikurangi 35 6 kali 60 Adalah 6 kali 6 36 360 Dikurangi 35 Ya Saya hitung Di mana ini Disini ya 360 Dikurangi 35 Ya 0 dikurangi 5 Tidak bisa Pinjam Ini tinggal 5 Ini jadi 10 10 Dikurangi 5 Adalah 5 5 kurangi 32 3 nya turun 3 2 5 3 2 5 Terus 3 2 5 4 menit Jadikan detik 4 menit adalah 4 kali 60 Detik ya Dikurangi 59 59 Sama dengan 4 kali 6 Adalah 24 Berarti 240 Karena ada 0 nya Dikurangi 59 Ya 240 Dikurangi 59 240 Dikurangi 59 Ya Minus 0 0 kurangi 9 Tidak bisa Ini tinggal 3 Diambil 1 Jadi 10 10 Tambah Dikurangi 91 3 Dikurangi 5 Tidak bisa Langsung saja 23 Dikurangi 5 23 Dikurangi 5 Adalah 18 Oke 181 181 3 jam Jadikan detik Berarti 3 kali 60 detik Ya Kurangi 140 3 kali 60 Adalah 180 Dikurangi 140 Ya 180 Kurangi 140 Ya Ini akan 0 Disini akan 40 detik Oke Kita lanjutkan Menggunakan Satuan waktu Dalam pemecan Masalah sehari-hari Kayaknya ini Libur ke rumah nenek Mirah Ya Selama 2 minggu Kemudian Ia melanjutkan Ke rumah Paman Sani Selama 3 hari Berapa Kayaknya ini Libur 2 minggu Tambah 3 hari 2 minggu Ini adalah 14 hari Tambah 3 hari Total 17 hari Oke Kita langsung saja Pada pelatihan Bumarni tinggal di Solo Selama 2 tahun Ya Lebih 3 bulan Berapa bulankah Bumarni tinggal di Solo 2 bulan 2 tahun berarti Jadikan bulan Ya 2 dikali 1 tahun 12 bulan 2 kali 12 Tambah 3 Sama dengan 2 kali 12 Adalah 24 Ditambah 3 Sama dengan 27 bulan Ya Kita Kerjakan soal Bawahnya Bapak berkunjung Ke rumah Paman Di Bandung Selama 3 minggu Lebih 6 hari Berapa harikah Paman Bapak berkunjung Ke rumah Paman 3 minggu Ada 3 kali 7 Ditambah 6 3 kali 7 Adalah 21 Ditambah 6 Adalah 27 Hari Oke Lanjutkan Ya Warga Bangu Dapat mendirikan gedung Dalam waktu 3 bulan Lebih 3 minggu Dan 5 hari Berapa harikah Ini Pengen satuan hari 3 bulan 3 bulan Adalah 3 kali 1 Bulan Kalau tidak ada keterangan Ya Kita gunakan 30 hari saja 3 kali 30 hari Ditambah 3 minggu Adalah 3 kali 7 hari Ditambah 5 3 kali 30 Adalah 900 Eh 90 maaf 3 kali 3 kan 9 3 kali 7 Adalah 21 Ditambah 5 Ya 90 tambah 21 Tambah 5 Disini ada 6 Disini 9 Tambah 2 Adalah 11 116 Hari Kita lanjutkan Dina belajar Selama 2 jam Lebih 20 menit Lah Ia mulai belajar Pukul 18 Pukul berapakah Ia selesai belajar Jadi Mulai pukul 18 18 Kosong-kosong Terus dia belajar 2 jam Lebih 20 menit 2 jam Lebih 20 Menit ini kita tambahkan Ya Disini 0 Disini 2 18 Tambah 2 Adalah 20 Ya Berarti dia selesai belajar Ya Dina Selesai belajar Belajar Pukul 20 Ya Berarti jam 8 malam ya Lebih 20 menit Ya Ini jam 8 malam Ya Jam 8 20 malam Oke Siklus Berangkat Sikus ya Sikus berangkat Ke rumah bibinya Jam 6 Tepat Ya Lama perjalanan 1 jam lebih 5 menit Pukul Pukul berapa Sikus sampai di rumah bibinya Dia berangkat 0 6 0 Ternyata Berangkatnya Perjalanan 1 jam Lebih 5 menit 0 5 Nulisnya Ya Berapa lama 0 tambah 0 tambah 5 Ada 5 Disini 0 Disini adalah 0 7 Ya Sikus Sampai di rumah bibi Di rumah bibi Pukul 0 7 0 5 Lanjut Kak Nina Menumpuh perjalanan Selama 4 jam Lebih 15 menit Ya Sampai Pukul 12 30 Pukul berapakah Kak Nina Berangkat Kalau ini dikurangi Ya Karena kita lihat Belakangnya Ya Berarti 12 30 Kalau yang ditanya Berangkatnya Dikurangi Ya Disini 4 jam Lebih 15 4 jam Lebih 15 Ini dikurangkan Menit Dikurangkan menit 30 Kurang 15 Adalah 15 4 12 Kurangi 4 Disini adalah 8 Ya Jadi Kak Nina Berangkat Pukul Berangkat Pukul Pukul 8 15 Atau 0 8 15 Ya Biasanya Disini 2 digit Itu ya Oke Kereta api Senjau utama Biasanya sampai Di stasiun gambir Pukul 5 Namun Hari ini terlambat 2 jam Pukul berapakah Kereta api Kalau terlambat Ditambah Ya 2,5 jam Itu 2 jam 30 menit Ya Setengah Ya Dikali 60 Menit Ya Sama dengan 2 jam Ya 30 menit Ya Ini menit Ya Jadi 0,5 0,5 0,0 Ditambah 0,2 30 Berarti Sampai disana Nanti Ya 0,3 5 tambah 2,7 0,7 30 Ya terlambat Berarti lebih lama Oke Nomor 8 Andi pulang sekolah Pukul 12 Sampai di rumah Pukul 12 30 Berapa jam Ya lama Perjalanan Andi Jadi 12 30 Sampai di rumah Berangkat Pulangnya adalah 12 0,0 Jadi dia di rumah Ini dikurangkan 30 menit Ya Ini 0,0 Nah 30 menit Kalau dijadikan jam 30 Dibagi 60 Sama dengan Setengah Satuannya adalah jam Atau boleh ditulis 0,5 jam Ya Setengah jam Gedung sekolah Selesai dibangun Waktu 9 bulan Lebih 21 hari Berapa harikah gedung itu Selesai dibangun 9 bulan Ya Tambah 21 hari Bisa ditulis 9 Satu bulan ini 30 hari Ya Ditambah 21 9 x 3 adalah 27 Ada 0 nya Tambahkan 0 disini Tambah 21 270 Tambah 21 Adalah 291 291 Satuannya adalah hari Oke Umur Andi 38 bulan Umur Dina 3 tahun 4 bulan Berapa bulankah Selisih Umur Andi dan Dina Siapakah yang lebih tua Ini Dijadikan bulan saja Andi 38 bulan Andi Ya 38 bulan Dina Ya Ya Dijadikan bulan Berarti 3 x 24 Ditambah 4 Sama dengan 3 x 24 3 x 4 adalah 12 Tulis 2 Nyimpan 1 3 x 2 6 6 Ditambah 1 Adalah 7 72 bulan 72 bulan Siapa yang lebih tua Tina lebih tua Lebih Tua Selisihnya berapa Dikurangkan saja 72 Dikurangi 38 Ya 2 dikurangi 8 Tidak bisa pinjam 1 Ini jadi 6 Ini jadi 12 12 kurangi 8 Adalah 4 6 dikurangi 3 Adalah 3 Ya Berapa bulan Selisih Andi Dan Tina Selisih Umur Adalah 34 Bulan Oke Kita akan ketemu lagi Di Video berikutnya Kita akan membahas Menentukan hubungan Antar Satuan Panjan Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih